Shalom Bapak Ibu, selasa 30 Juni 2020 ini bacaan kronologis kita mengambil dari kitab Obaja serta Masmur 82 sampai yang ke-83. Sebenarnya salah satu sebab manusia modern tidak mempercayai Alkitab adalah mereka tidak melihat sebuah kebenaran yang extraordinary daripada Alkitab secara gamblang dan jelas. Ada banyak fakta Alkitab yang tidak mereka sadari menjadi sebuah kebenaran faktual yang tak terbantahkan. Dan mengapa mereka tak melihat kebenaran faktual yang tak terbantahkan? Karena para rohaniwan jarang mengupas kebenaran-kebenaran ini yang khususnya terkait dengan penggenapan nubuatan Tuhan. Nubuat Tuhan dan penggenapannya menjadi salah satu kunci bagi umat perjanjian lama dalam menerima otoritas seorang nabi. Dan nubuatan yang disampaikan Alkitab secara keseluruhan juga menjadi salah satu kunci jemaat atau orang percaya hari ini dalam menerima otoritas Alkitab. Akurasi penggenapan Alkitab sangat mencengangkan. Sehingga pembaca yang mau untuk belajar sungguh-sungguh akan respek terhadap Alkitab dan mengakui kitab ini adalah firman Tuhan karena mengandung akurasi nubuatan yang luar biasa. Pengupasan firman Tuhan yang terlalu aplikatif hari-hari ini telah mengabaikan banyak data Alkitab secara tidak seimbang. Jangan heran banyak orang modern akhirnya menyamakan kisah Alkitab dengan cerita-cerita inspiratif. Bahkan menganggap kisah inspiratif atau kesaksian-kesaksian tokoh lebih menarik. Dan bahkan lebih berkuasa untuk mengubah kehidupan. Kemarin-kemarin kita sempat berkenalan dengan beberapa prasasti peninggalan sejarah yang membuktikan kebenaran Alkitab. DTE hari ini kita akan melihat salah satu nubuatan yang luar biasa yang terkait dengan kitab Obaja. Nah saya mendorong kita lebih lagi mau untuk mencari menelaah akan data-data Alkitab dari berbagai sumber di sekitar kita. Sehingga kita kembali terkagum-kagum terhadap Alkitab mengakui akan otoritasnya. Dan pada akhirnya membawa kita menyadari bahwa sungguh ini adalah firman Tuhan. Hari ini temanya adalah nubuat pasti dikenapi. Sejarah kitab Obaja menjelaskan nubuatan Obaja terhadap bangsa Edom. Edom adalah keturunan Esau, saudara kembar Yaakub yang pernah saling menendam. Di masa Musa akan masuk kanaan, Edom pernah menolak daerahnya dilewati Israel. Bahkan menyiapkan pasukan untuk menyerang. Akhirnya Israel berjalan memutar. Hubungan antara Esau dan Yaakub bukan hanya tegang di dalam masa Musa. Bahkan ketika masa kerajaan Israel bersatu, Edom dan Israel terlibat beberapa kali peperangan. Di antaranya Saul pernah mengalahkan Edom. Lalu Daud juga pernah mengalahkan Edom dan bertindak keras di sana. Lalu kemudian di masa Salomo, dia dirongrong oleh hadat keturunan Edom juga. Menampaknya Edom selalu menjadi ancaman bagi Israel. Dan walaupun sering dikalahkan, namun tak pernah sekalipun menjadi bagian dari wilayah kerajaan Israel. Di masa dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel Utara dan Yehuda, kita juga mendapatkan beberapa kali pertempuran antara Edom dan Israel. Edom pernah diajak koalisi oleh Moab dan Ammon untuk menyerang Yehuda. Namun dengan persandar Tuhan, Raja Yosafat berhasil mengalahkan mereka. Di belakang hari, saat Moab menyerang Israel, Raja Israel Yoram, meminta bantuan Raja Yehuda Yosafat untuk berkoalisi dengan Edom dan mengalahkan Moab. Jadi Edom ini bisa koalisi dengan Moab, sementara kemudian bisa menyerang Moab. Mereka hanya mencari mana yang menyenangkan atau mana yang lebih kuat saja. Di masa Yoram, Raja Yehuda, Edom juga pernah memberontak dan mengangkat seorang raja sendiri lepas dari Israel. Kemarin kita juga barusan membacanya. Yerusalem diserang juga pada masa Raja Yoram dan dijarah oleh koalisi Filistin dan orang Arab Etiopia. Masmur 83 yang menjadi bacaan kronologis hari ini sedikit memberikan gambaran koalisi antara Filistin dan Arab Etiopia ini yang rupanya juga menggandeng orang-orang Edom. Di masa Amasya, Raja Yehuda, Edom juga sempat dikalahkan lagi. Namun setelah itu Raja Israel Yoram malah kemudian menyerang Yerusalem kemudian menjarah. Di masa Ahas, Raja Yehuda, Edom menyerang Yehuda tapi tanpa koalisi, Edom menyerang sendirian. Lalu di masa pembuangan, Edom membantu Nebukad Nesar, Raja Babel, menyerang Zedekiah, Raja Yehuda dan menjarah Yerusalem habis-habisan. Dan kerajaan Yehuda pun runtuh. Kitab Obaja dikaitkan oleh penasir hanya pada kisah di masa Raja Yoram atau di masa Raja Zedekiah. Karena di dalam dua peristiwa sejarah inilah bangsa Edom berkoalisi dengan bangsa-bangsa lain untuk kemudian menjarah akan Yerusalem. Mari kita masuk sekarang pada isi kitab Obaja. Kitab Obaja hanya berisi satu pasal saja. Menjelaskan bagaimana Edom yang sombong. Lalu kemudian dia dinubuatkan Tuhan akan mengalami kehancuran. Mengapa Edom menjadi kerajaan yang sombong? Karena pertama mereka memiliki kota yang kuat. Mereka tinggal di pegunungan seir yang tinggi dan penuh dengan goa batu sehingga sulit untuk dikalahkan. Harta mereka banyak karena mereka berada di jalur perdagangan antara Damascus di bagian utara menuju ke wilayah Eropa Asia dan Arab di bagian selatan. Orang-orang Edom juga orang yang pandai berkoalisi. Tadi sempat saya singgung bagaimana Edom dengan mudah berkoalisi dengan Moab. Lalu dalam waktu beberapa bulan kemudian menyerang Moab. Mereka punya alih strategi. Kata Tan, mereka adalah orang-orang yang pandai juga di dalam hal membangun. Buat keakan keramik dan beberapa peralatan-peralatan peradaban yang lainnya. Budaya mereka termasuk maju. Mereka juga kuat sombong karena mereka memiliki kekuatan militer. Yewa pernah tinggal di Edom 6 bulan untuk menjatuhkan mereka namun tetap tidak pernah tuntas. Berkali-kali diserang Yehuda tidak pernah ditundukkan. Jadi karena Edom sombong maka Tuhan berkata Tuhan akan merendahkan, akan menghancurkan dan bagra akan dijarah harta bendanya habis-habisan. Lalu diperdaya bahkan diusir oleh teman sekutunya. Perhatikan ayat 7 ini adalah sebuah nubuatan yang sangat spesifik. Kalau bangsa dikalahkan dijarah habis-habisan itu biasa. Namun Edom ini dikatakan akan diperdaya kemudian diusir oleh teman sekutunya. Orang bijak dan para pahlawannya akan dibunuh. Lalu kemudian mengapa kemudian Tuhan murka? Dikatakan karena Edom ini telah berlaku kejam terhadap kerajaan Yehuda. Apa perlakuan yang kejam ini? Pertama, Edom memberi kesempatan bangsa lain untuk mengalahkan Yehuda dan menjarah kekayaan Yerusalem. Ayat yang ke-11. Dari sini kita tahu bahwa Edom pernah berkoalisi dengan bangsa tertentu yang tidak disebutkan. Lalu kemudian menjarah akan Yerusalem. Kedua kekejamannya adalah mereka bergembira bahkan menghina Yehuda saat dihancurkan oleh bangsa lain ini. Bandingkan dengan nubuatan Yeskiel 35 ayat 25 atas Edom. Di saat itu Yeskiel sedang melayani Israel di tanah pembuangan di Babel. Dan dia menjelaskan, dia mengungkit bagaimana Edom pernah mentertawakan Yehuda saat dikalahkan oleh Babel. Lalu kemudian Edom juga ikut menjarah ketika bangsa lain ini menjarah akan Yerusalem. Bahkan ketika bangsa Edom ini melihat beberapa rakyat Yehuda melarikan diri. Mereka malah menangkap dan membunuhnya atau menyerahkan kepada para penindasnya. Ingat, Edom adalah keturunan Esau dan Yehuda adalah keturunan Yaakob. Antarkakak adik ini bagi Tuhan melalui Nabi Obaja. Dikatakan tidaklah sepatutnya mereka atau Edom membantu akan bangsa lain dan kemudian menindas akan Yehuda. Isi kitab ini berikutnya adalah berita tentang penghakiman Tuhan atas Edom. Dikatakan hari Tuhan adalah hari penghakiman Tuhan atas segala bangsa. Nah istilah hari Tuhan akan muncul di beberapa kesempatan ke depan. Dan ini adalah istilah spesifik yang terus-menerus dikumandangkan oleh para nabi-nabi. Ya tentang penghakiman Tuhan atas segala bangsa. Lalu kemudian, nubuat berikutnya adalah apa yang Edom melakukan pada Yehuda. Ya ini menjarah bahkan ikut mengusir mereka. Itulah yang akan mereka alami juga. Ya ini perhatikan juga nubuatan ini. Lalu segala bangsa akan minum penghukuman Tuhan sampai tuntas dan hanya di gunung Sion akan ada keselamatan. Lalu kemudian nubuatan berikutnya, kaum Yaakob yang sudah dibuang ini, mereka akan kembali ke tanah pusakanya. Ya Israel Selatan dan Israel Utara akan menjadi alat Tuhan untuk menghancurkan Esau. Israel Selatan atau penduduk tanah Negeb akan menguasai pegunungan Esau. Israel Barat yang penduduk daerah Bukit akan menguasai orang Filistin yang dulu ikut menyerang. Yang pernah menyerang. Israel Utara akan menguasai daerah Efraim dan daerah Samaria. Suku Benyamin akan menguasai daerah Gilead. Orang Israel akan kembali dari pembuangan dan menguasai Venisia, daerah Orang Kanaan sampai Zarfar. Orang Yerusalem akan dibuang ke Sardis. Orang Yerusalem yang dibuang ke Sardis atau Sefarad akan kembali ke Yerusalem dan menguasai kota-kota di selatan Yehuda atau di tanah Negeb ini. Nah, nubuatan-nubuatan ini sangat spesifik. Dan berikutnya keturunan Yaakub akan berkumpul di Sion untuk menyerang Edom dan menaklukannya. Dan membuat nama Tuhan memerintah di tanah pegunungan Seir atau di tanah Edom ini. Nah, secara-secara kita akan melihat sedikit tentang penggenapan daripada nubuatan yang telah disampaikan oleh Nabi Obaja ini. Pertama, benar, sesudah Yerusalem dijarah oleh bangsa lain ini, lalu kemudian dengan bantuan Orang Edom ini, maka kemudian tidak lama kemudian Orang Edom ditekan oleh bangsa Arab yang adalah mantan koalisinya. Ingat, nubuatan pasal pertama ayat yang ketujuh. Sehingga akhirnya Orang Edom harus menyingkir ke wilayah selatan Yehuda atau wilayah Negeb ini. Ya, dicatat di 1 Esderas 4 ayat yang kelima puluh. Wilayah ini berakangan hari disebut sebagai Idumea. Di akhir abad 6 sebelum masehi, suku Nabatean dari Arab, ingat ini adalah bangsa Arab lagi, yang dulu adalah mantan koalisinya, dengan keras mendesak Edom keluar dari wilayah Petra. Wilayah Petra adalah mantan ibu kota dari bangsa Edom. Diusir oleh sekutunya, ingat ini adalah nubuatan pasal pertama ayat yang ketujuh, bahkan dibuang seperti yang dialami oleh Yehuda adalah nubuatan pada pasal pertama ayat yang kelima belas. Anda bisa melihat di layar sebuah gambar, ini adalah gambar dari istana atau kota Petra, kota yang diukir di bawah cadas gunung batu yang sangat tinggi dan sangat rumit, kompleks, arsitekturnya luar biasa sekali. Kalau Anda berkesempatan ke Israel, Anda harus menambah perjalanan satu hari lagi untuk sampai ke kota Petra ini. Nah, kota Petra ke depan hari akan menjadi salah satu kota yang dinubuatkan di Kitab Wayu, yang menceritakan bagaimana bangsa Israel akan diserang dan kemudian berteriak di atas di gunung Petra ini. Jadi kota Petra adalah peninggalan dari suku Nabatean dari Arab yang telah mengusir Edom dan kemudian membangun peradaban baru di gunung-gunung batu ini. Lalu kemudian di masa Nehemiah, nubuatan berikutnya, orang Yehudi kembali dari pembuangan. Ini sesuai dengan pasal pertama ayat 17. Kemudian mereka, orang Yerusalem, juga menduduki Yehuda Selatan, yakni tanah Nehget. Ini adalah pasal pertama ayat 19-20. Nabi Maliaki yang melayani Israel setelah kembali dari pembuangan, sekitar abad 5 sebelum masehi, menyebutkan bahwa pegunungan Seir pada waktu itu telah suni. Dan walaupun Edom ingin membangunnya kembali, Tuhan akan merobohkannya pulang. Jadi saat itu Edom betul-betul sudah lemah dan bahkan dihidangkan. Ini melengkapi nubuatan pasal pertama ayat yang pertama sampai yang ke-6. Dan dilanjutkan di bawah kepemimpinan Judas Makabeus dan Yohanes Hirkanus, sekitar 125 sebelum masehi, ya orang Israel akhirnya menguasai daerah pegunungan Seir ini, bahkan memaksa mereka untuk menganut akan Yudaisme. Sejak itu nama Edom hampir tak terdengar lagi. Ini melengkapi nubuatan pada pasal pertama ayat yang ke-20, bagaimana orang Israel berkumpul dari Yerusalem, lalu menyerang akan pegunungan Seir dan membuat nama Tuhan tegak di sana. Di tahun 70 Masehi, nama Edom muncul tercatat terakhir kali di dalam sejarah. Ya ini saat serangan General Titus dari Roma atas Yerusalem. Setelah itu, sejarah sudah tidak mencatat lagi tentang Edom. Maka terkenapilah nubuatan bahwa nama Edom akan dihapus sebagai sebuah bangsa. Nah Bapak Ibu, nubuatan ini adalah nubuatan yang sangat spesifik dan sebenarnya sangat besar. Bagaimana sebuah bangsa bisa dikianati oleh sekutunya, lalu diusir sampai terlunta-lunta, bahkan kemudian akhirnya pegunungannya sepi, dan kemudian nama daripada bangsa ini dihapus dari sejarah. Namun nubuatan yang disebutkan di dalam Kitab Obaja ternyata terbukti dan dikenapi. Saudara, saya ketika menyiapkan akan materi ini, saya studi banyak tentang nubuatan daripada Obaja. Dan saya terkagum-kagum bagaimana Tuhan bisa mengenapi setiap nubuatan dengan sangat spesifik. Nah kalau Anda membaca nanti di Kitab Raja-Raja, dan kemudian dilanjutkan pada Kitab Mati Masa Pembuangan, dan setelah pembuangan di Masa Daniel, kita akan mencoba melihat di beberapa kitab yang lain lagi nanti. Kita akan melihat bahwa semua satu persatu semua nubuatan yang disampaikan oleh para nabi-nabi di dalam sejarah ternyata terbukti satu demi satu dikenapi. Sungguh dahsyat Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah yang memegang akan sejarah. Apa yang dikatakannya pasti terjadi. Kalau pada waktu lampau, ya telah bernubuat dan dikenapi. Maka apa yang dinubuatkan pada masa mendatang pun akan dikenapi. Mari kita berdoa. Tuhan ajar kami untuk mengakui akan otoritas firman Tuhan. Mulai dari perkara yang paling dapat dicerna oleh akal kami, yakni kebenaran pengenapan nubuatan Tuhan. Bukan sekedar kami percaya akan nubuatan itu, namun kami menyelidik sendiri dan kami menemukan sendiri bagaimana nubuatan itu memang sungguh-sungguh terjadi dalam sejarah. Tuhan kuatkan hati kami untuk kami Bapak Surgawi semakin berpaut pada firmanmu. Saya bersyukur untuk kedaulatanmu atas sejarah dan saya percaya kedaulatanmu tetap berlangsung sampai pada akhir zaman. Ini doa kami di dalam Yesus Kristus. Amin.